Sementara itu, saudara tiga korban tewas akibat ledakan bubuk petasan di Kabupaten Blitar diserahkan ke pihak keluarga. Rencaranya, tiga jenazah tersebut akan langsung dimakamkan dalam satu liang lahat. Tiga dari empat korban meninggal akibat ledakan bubuk petasan di Blitar telah teridentifikasi. Tiga jenazah itu adalah Darman dan dua anaknya. Ketiga jenazah itu pun langsung diserahkan ke pihak keluarga. Rencananya, ketiga korban meninggal dunia akan langsung dimakamkan dalam satu liang lahat. Kini masih ada satu jenazah yang belum teridentifikasi oleh tim Inavis dan DVI Polda Jatim. Tim Inavis mengalami kesulitan karena kondisi tubuh dari satu korban meninggal tidak utuh. Ada tiga jenazah yang sudah teridentifikasi yaitu atas nama Bapak Sudarman, kemudian Bapak Arifin, dan Bapak Neni Widodo. Kemudian ataupun satu lagi yang atas nama Bapak Wawa itu sementara masih menunggu hasil identifikasi melalui DNA. Jadi kita sama-sama menunggu dari tim forensik. Kalau nanti sudah terpenuhi mungkin ada beberapa persyaratan yang diperlukan, akan kita sampaikan. Tapi sementara yang sudah teridentifikasi pasti adalah tiga korban tersebut. Mas, kalau ini nanti rencananya pemakamannya seperti apa, Mas? Ya, satu lubang itu. Satu lubang ya, Mas? Satu lubang, tapi sendiri-sendiri. Tapi masih bisa dikenali semua atau? Masih ya, dari satu, masih. Satu masih? Masih utuh, Mas. Ya, Bapak ya. Polisi menyebut bahwa ledakan yang terjadi pada minggu malam lalu berasal dari bubuk mesiu yang hendak dirakit oleh para korban. Diduga ledakan dipicu oleh api rokok saat proses peracikan petasan. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur